selamat menikmati terkait pelayanan vaksin meningitis di rumah sakit di Westri ini seperti apa ya khususnya buat para jamaah umroh ya yang justru kelihatannya kebanjiran vaksin meningitis saat ini Alhamdulillah dengan diterapkan peraturan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi meningitis kita bersyukur bahwa pemerintah aware terhadap kesehatan para jamaah umroh yang ada di Indonesia yang di rencana berangkatkan ke Saudi ya untuk rumah sakit di Westri sendiri selalu siap melayani pasien dengan kebutuhan pemberian vaksinasi meningitis beserta kebutuhan buku ICV nya atau kartu kuning nya kita selalu tersedia untuk vaksin dan buku ICV nya pas kembali diperlakukan yang baru belum lama ya dua minggu ini ini ada peningkatan seperti apa? pasti ada peningkatan karena semua travel sudah diwajibkan tapi peningkatan itu sendiri kita sudah menyiapkannya dengan menyediakan vaksin yang cukup jumlahnya dan kartu kuning yang cukup juga jumlahnya rata-rata berapa seperhari? perhari bisa 50 rata-rata 30 sampai 50 orang yang di vaksin di rumah sakit di bisa dirinci dok pelayanan vaksin meningitis misalnya jam operasionalnya jam berapa sampai jam berapa termasuk apa syarat atau dan harganya termasuk? oke untuk jam operasional sendiri kita dari Senin sampai hari Jumat itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk hari Sabtu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang untuk harga vaksinasi meningitis tersendiri itu 350 ribu rupiah itu sudah mendapatkan kartu kuning yang di persiapan apa? untuk persiapannya sendiri yang pertama untuk vaksinasi meningitis itu secara fisik pasiennya tidak sedang sakit atau tidak punya keluhan ya disini juga kita punya screening tersendiri tidak sedang mengonsumsi obat-obatan yang menekan daya tahan tubuh tidak memiliki alergi terhadap telur ataupun tidak memiliki penyakit-penyakit yang berat disini nanti ada form tersendiri untuk melakukan penapisannya ada daftar tirip penapisannya yang sudah tersandarisasi terus untuk perseratan administratifnya harus bawa paspor yang sudah tersetak ya harus bawa paspor dan membawa KTP kapopina jadi nanti pencetakan kartu kuning itu namanya harus sesuai dengan atas sudah berapa lama sih pelayanan sekolah-sekolah kita kurang lebih hampir 4 tahun untuk melenggarakan vaksinasi menempat dan untuk mencari suplai pun saat ini gampang yang terwasin Alhamdulillah kita suplai ICV-nya pun sangat baik ya dengan sistem pengadaan secara online dari DKP atau KKP Bandung dan sistem pengadaan vaksinnya pun sekarang suplai-nya sudah oke-oke ya sudah melewati masa pandemi jadi ketersediaan vaksinnya pun bagus kalau ininya dok jadi bukan hanya warga Kerawang saja ya saat ini yang datang ke rumah sakit di WISD itu bagaimana saja dok? biasanya memang kita melayani dari Purwabeka ya Purwaparta Bekasi Karawang Subang ada beberapa juga yang dari Indramayu datang ke sini jadi kita sudah memang sudah stigmanya rumah sakit di WISD selalu menyediakan vaksinasi meningitis